Dalam sebuah riwayat, pernah ada seekor unta mengadu kepada Rasulullah SAW. Unta itu mengungkapkan perasaannya yang merintih dan bercucuran air mata. Lalu Rasulullah mendatanginya seraya mengusap dari perut sampai ke penuhnya dan tulang telinga. Maka tenanglah onta itu. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa pemilik onta itu? Lalu seorang pemuda ansur menjawab, bahwa itu adalah ontanya. Maka Nabi SAW bersabda, Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini, yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah? Karena ia binatang ini telah mengadu kepadaku, bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar. Hadis Rewat Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim Pemirsa Mosaic Islam, kebun binatang idealnya menjadi tempat yang nyaman bagi para binatang untuk tumbuh dan hidup dengan layak. Meski berada di dalam kandang atau penangkaran, biasanya mereka selalu dirawat dan mendapatkan makanan yang baik untuk pertumbuhannya. Namun sayangnya, hal itu tidak selamanya terjadi. Beberapa kali berbagai satwa harus meregang nyawa di kebun binatang. Mereka tidak mendapat perawatan dan perhatian yang layak, sehingga sakit dan pada akhirnya mati. Mosaic Islam kali ini akan merangkum sejumlah kisah sedih yang pernah terjadi di kebun binatang. Pemirsa, 11 Mei lalu, cerita sedih datang dari kebun binatang Bandung, Jawa Barat. Seekor gajah berumur 34 tahun yang bernama Yanni ditemukan tak bernyawa di kandangnya. Gajah Sumatera Betina ini menghembuskan nafas terakhir setelah seminggu mengalami sakit. Ironisnya, Yanni seolah dibiarkan sakit di kandangnya tanpa mendapat perawatan dari dokter hewan. Dan saat mati, tubuhnya sangat kurus. Diduga Yanni mengalami radang paru-paru. Indikasinya terlihat dari adanya bintil-bintil pada bagian limpa. Meski begitu, penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Yanni yang didatangkan dari perangkaran Boykambas, Lampung, sejak tahun 1989 adalah satu dari empat gajah yang ada di kebun binatang Bandung. Yanni telah memiliki anak berjenis kelamin jantan berusia 17 tahun bernama Yamot. Kematian Yanni patut diselidiki mengingat usianya masih produktif. Padahal gajah selama ini mampu hidup hingga berumur 80 tahun. Kematian Yanni juga mengungkap fakta bahwa kebun binatang seluas 14 hektare ini ternyata tak memiliki dokter hewan dalam setahun terakhir. Pengelola kebun binatang dianggap tidak merawat satwa dengan baik dan layak. Sebelumnya, telah muncul petisi berjudul Selamatkan Kebun Binatang Bandung di website chain.org. Selain kebun binatang Bandung, kebun binatang Surabaya Jawa Timur juga kerap mendapat sorotan. Sejumlah satwa ditemukan mati karena tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Salah satunya adalah seekor harimau jantan Sumatera yang ditemukan mati pada 11 April 2016 lalu. Dari hasil otopsi, tim dokter hewan KPS menyatakan jika harimau bernama Rama tersebut mati akibat gagal jantung. Sejumlah satwa lain yang ditemukan mati di kebun binatang Surabaya adalah simpanse berjenis kelamin betina pada 15 Agustus 2015. Seekor komode jantan dewasa juga pernah mati pada 26 Mei 2015 akibat gagal jantung. Tak terhitung berapa banyak satwa yang telah meregang nyawa di kebun binatang ini. Padahal dulu kebun binatang itu pernah mendapat predikat terlengkap se-Asia Tenggara. Namun pada akhir Desember 2013, media Inggris Daily Mail menobatkan kebun binatang Surabaya sebagai kebun binatang terkejam di dunia. Sungguh tragis. Memirsa mosaic Islam, Islam telah memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana memperlakukan binatang-binatang. Kita dilarang berbuat semena-mena terhadap binatang, apalagi menyiksanya. Sama halnya seperti manusia, binatang dan juga tubuh-tubuhan adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT. Allah SWT berfirman. Dan demikian pula diantara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha pengampun. Al-Quran Surat Fatir ayat 28 Dalam sebuah riwayat, pernah ada seekor unta mengadu kepada Rasulullah SAW. Unta itu mengungkapkan perasaannya yang merintih dan bercucuran air mata. Lalu Rasulullah mendatanginya seraya mengusap dari perut sampai ke penuhnya dan tulang telinga. Maka tenanglah ontak itu. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa pemilik ontak itu? Lalu seorang pemuda ansur menjawab, bahwa itu adalah pentanya. Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah. Karena ia binatang ini telah mengadu kepadaku, bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar. Hadis Rewat Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim Pemirsa Mozaik Islam, kebun binatang idealnya menjadi tempat yang nyaman bagi para binatang untuk tumbuh dan hidup dengan layak. Meski berada di dalam kandang atau penangkaran, biasanya mereka selalu dirawat dan mendapatkan makanan yang baik untuk pertumbuhannya. Namun sayangnya, hal itu tidak selamanya terjadi. Beberapa kali berbagai satwa harus meregang nyawa di kebun binatang. Mereka tidak mendapat perawatan dan perhatian yang layak, sehingga sakit dan pada akhirnya mati. Mozaik Islam kali ini akan merangkum sejumlah kisah sedih yang pernah terjadi di kebun binatang. Pemirsa, 11 Mei lalu, cerita sedih datang dari kebun binatang Bandung, Jawa Barat. Seekor gajah berumur 34 tahun yang bernama Yanni ditemukan tak bernyawa di kandangnya. Gajah Sumatera Betina ini menghembuskan nafas terakhir setelah seminggu mengalami sakit. Ironisnya, Yanni seolah dibiarkan sakit di kandangnya tanpa mendapat perawatan dari dokter hewan. Dan saat mati, tubuhnya sangat kurus. Diduga Yanni mengalami radang paru-paru. Indikasinya terlihat dari adanya bintil-bintil pada bagian limpa. Meski begitu, penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Yanni yang didatangkan dari penangkaran Boykambas, Lampung, sejak tahun 1989 adalah satu dari empat gajah yang ada di kebun binatang Bandung. Yanni telah memiliki anak berjenis kelamin jantan berusia 17 tahun bernama Yamon. Kematian Yanni patut diselidiki mengingat usianya masih produktif. Padahal gajah selama ini mampu hidup hingga berumur 80 tahun. Kematian Yanni juga mengungkap fakta bahwa kebun binatang seluas 14 hektare ini ternyata tak memiliki dokter hewan dalam setahun terakhir. Pengelola kebun binatang dianggap tidak merawat sakwa dengan baik dan layak. Sebelumnya, telah muncul petisi berjudul Selamatkan Kebun Binatang Bandung di website chain.org. Selain kebun binatang Bandung, kebun binatang Surabaya Jawa Timur juga kerap mendapat sorotan. Sejumlah sakwa ditemukan mati karena tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Salah satunya adalah seekor harimau jantan Sumatera yang ditemukan mati pada 11 April 2016 lalu. Dari hasil otopsi, tim dokter hewan KPS menyatakan jika harimau bernama Rama tersebut mati akibat gagal jantung. Sejumlah satwa lain yang ditemukan mati di kebun binatang Surabaya adalah simpanse berjenis kelamin betina pada 15 Agustus 2015. Seekor komode jantan dewasa juga pernah mati pada 26 Mei 2015 akibat gagal jantung. Tak terhitung berapa banyak satwa yang telah meregang nyawa di kebun binatang ini. Padahal dulu kebun binatang itu pernah mendapat predikat terlengkap se-Asia Tenggara. Namun pada akhir Desember 2013, media Inggris Daily Mail menobatkan kebun binatang Surabaya sebagai kebun binatang terkejam di dunia. Sungguh tragis. Memirsa mosaic Islam, Islam telah memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana memperlakukan binatang-binatang. Kita dilarang berbuat semena-mena terhadap binatang, apalagi menyiksanya. Sama halnya seperti manusia. Binatang dan juga tubuh-tubuhan adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT. Allah SWT berfirman. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang mulata dan binatang-binatang ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha pengampun. Al-Quran Surat Fatir Ayat 28 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!